Intro Puluhan warga RT-01 RW-06 Rumah Liar, Kopkar, Perumahan PLN Batam Center, Kota Batam mendatangi kantor DPRD Kota Batam pada hari Jumat pagi. Kedatangan warga ini menindaklanjuti hasil rapat dengar pendapat pada tanggal 25 November lalu bersama Komisi 1 yang menangani hukum dan pemerintahan. Warga kecewa karena hasil RDP yang tidak dihadiri pejabat pemerintah terkait ini tidak membuat putusan pembongkaran. Namun rencananya pembongkaran rumah mereka oleh tim terpadu akan dilakukan pada 8 Desember mendatang. Muhammad Tahir, perwakilan warga menjelaskan warga yang tinggal di Rho Jalan 30 telah mendapatkan surat rencana pembongkaran dari tim terpadu. Warga ini meminta jika penggusuran tetap dilakukan, mereka mengharapkan adanya tempat atau lahan pengganti termasuk penggantian uang paku. Jalan itu masih tanah Pak, masih tanah. Jadi kita sampai sekarang masih sana bermukim. Yang kedua sekali, ternyata sekarang ada pelebaran jalan. Kita sebenarnya masyarakat dari Komkar PLN kemarin tidak menghambat adanya pelebaran jalan. Tetapi kami dari masyarakat Komkar PLN Ruli ingin dihargai hak kami sebagai warga negara Indonesia khususnya untuk di Batam yang bermukim di Komkar PLN. Yang menggusur siapa nih yang menggusur? Yang menggusur kalau sama kami tim terpadu Pak. Tim terpadu. Jadi kami minta juga kepada pemerintah kalau memang jalan itu yang akan dilaksanakan kami siap sedia tetapi itu kan dari roh jalan itu kan masih ada sisa. Tolonglah kami selainnya dimasukkan ke DITATA. Ada uang paku nggak? Belum ada Pak sama sekali masalah seluruh. Apa timnya selanjutnya seperti apa kalian nanti? Kalau digusur, dibongkar. Kami sebenarnya tidak ingin dibongkar kalau tidak ada solusi. Itu saja Pak. Kalau sudah ada solusinya, sudah ada dengan kesepakatan baru kami ingin. Ya kalau kami ditempatkan yang bagaimana kami inginnya adanya itu adalah dihargai hak kami. Ada berapa kakak di situ? 46 kakak Pak. Termasuk RT mana nih? RT mana ada mana? RT satu Pak. PLN. PLN ya? PLN. Kini sekitar 46 kepala keluarga yang akan digusur masih menantikan nasib mereka pada para wakil rakyat di Gedung Dewan. Nikola Samunmama dari Batam mengabarkan.